Seperti inilah ketika Pak Kiao kecil yang hanya berukuran 166 cm Mampu menghancurkan petinju yang jauh lebih tinggi darinya Meski terbilang kecil, namun jangan sampai meremehkannya Kita tahu, Manny Penal Bagaimana tidak tingginya yang terbilang kecil itu mampu merajai di delapan kelas berbeda Dan pencapaian itu menjadikan Pak Kiao sebagai satu-satunya petinju yang mampu meraihnya Mulai dari kelas terbang 112 LBS hingga kelas menengah ringan 154 LBS Tak heran dari delapan kelas berbeda itu, Pak Kiao berhadapan dengan petinju-petinju yang jauh lebih besar darinya Mulai dari Morales, Oscar de la Hoya hingga Margarito Saat bertemu dengan Morales, kala itu Pak Kiao naik kelas bulu super Morales memiliki tinggi 173 cm Memang di laga pertamanya, Pak Kiao mampu dikalahkan Namun di laga kedua ini, Pak Kiao berhasil membuat petinju Meksiko itu bertekuk lutut saat di ronde ke-10 Terima kasih telah menonton! Termasuk di laga ketiganya, atau laga trilogi ini Pak Kiao kembali meruntuhkan Morales di ronde ke-3 Di kelas bulu super sudah tamat Akhirnya, ia langsung naik ke kelas ringan Tak tanggung-tanggung, Pak Kiao langsung berhadapan dengan pemilih Sabu WBC Yakni David Dias Tidak seperti petinju lainnya, yang kebanyakan terestok Namun, Pak Kiao tetap memuji kemampuan lawannya Begitu pula dengan Dias, ia juga memuji Pak Kiao sebagai lawan terberatnya Meski Dias berstatus raja, namun Pak Kiao berhasil mengalahkannya saat di ronde ke-9 Lanjut petinju selanjutnya, yang jauh lebih tinggi lagi Yakni Oscar De La Hoya Tingginya yakni 179 cm Dengan Pak Kiao mempunyai selisih 13 cm Terlihat sekali perbedaan kedua petinju Ke kelas welter Kelasnya para monster tinju berada Kali ini, Miguel Cotto sang pemilik Sabu WBO yang kini ia incar Apalagi, ia lebih tinggi yakni 173 cm Dengan jangkauan 67 in Apalagi, Cotto adalah salah satu petinju yang juga memiliki kelincahan Layaknya Pak Kiao Jelas, duel ini sangat menarik untuk ditonton Terbukti, pertarungan ini berlangsung di depan 16.000 penonton Yang terjual habis TMJM Gen Garden Arena Las Vegas Goto yang biasanya suka memberi tekanan pada lawannya Namun, kali ini ia sedikit kewalahan Meladeni kelincahan seorang Pak Kiao Dan benar saja Di laga ini, Pak Kiao kecil Sukses menentukan petinju terbaik Dari Puerto Rico itu Setelah kemenangan itu Pak Kiao lagi-lagi naik kelas Yakni menuju kelas menengah ringan Dan kali ini Ia melawan petinju jangkung keturunan Meksiko Yakni Antonio Margarito Kala itu, Margarito berstatus raja dan pemilik sebu WBC Bahkan sebelum laga Margarito sesumbar Dan mengejek Pak Kiao kecil Dengan menyamai dengan anak kecil Yang digendong oleh pelatihnya Freddie Roach Dan tibalah pada hari yang dinantikan Terlihat sekali Perbedaan postur keduanya Pak Kiao yang terlihat kecil Namun, ia mampu memberi tekanan pada petinju sombong itu Hingga ia sukses membuat petinju sombong itu babak belur Setelah melalui 12 ronde Akhirnya, Pak Kiao meraih kemenangan mutlak Dari laga ini Tentu ini menjadi bukti Meski kecil Namun, ia mampu mengalahkan petinju jangkung Let's get ready to rumble And here we go